Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan memenuhi undangan dari Manitia untuk menyampaikan sedikit sharing tentang bagaimana Islam memiliki solusi terhadap persoalan problematika kekerasan seksual jadi saya memberi judul presentasi saya nanti sangat terbuka untuk kita berdiskusi lebih lanjut Sistem Islam Solusi Tuntas Problematika Kekerasan Seksual isinya nanti saya akan bicara fakta sebagai prolog lalu analisa Islam terkait dengan hal tersebut lalu solusinya kalau kita coba review kan terkait dengan persoalan tindak pidana kekerasan seksual hari ini diberi nama begitu tindak pidana kekerasan seksual disingkat dengan TPKS itu kalau kita mengambil data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan berdasarkan aduan-aduan yang masuk kepada mereka kemudian Komnas Perempuan ini menyampaikan ada 15 jenis kekerasan seksual yang mereka kumpulkan data itu dari 1998 sampai 2013 ada perkosaan, ada intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada perdagangan perempuan, ada prostitusi ada perbudakan seksual, ada pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan lalu pemaksaan aborsi, lalu pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan nanti disini ini termasuk serangan-serangan terhadap agama konsep agama itu ada di nomor 14 itu terutama lalu yang ke 15 kontrol seksual, oh yang 15 ini ya termasuk lewat aturan yang dianggap diskriminatif beralasan moral atau agama nah ini nanti kalau mau tahu definisinya satu per satu saya kira silakan googling sendiri tetapi intinya itu sebenarnya adalah ketika ada para perempuan yang kemudian dilakukan tindakan, godaan secara verbal maupun fisik yang itu tidak diinginkan oleh sama perempuan itu tidak ada sebuah, dia terpaksa, dia terpaksa atau dipaksa tidak ada persetujuan yang dia lakukan jadi apakah itu ketika dia mau melakukan aborsi atas kehamilannya ketika disuruh mempertahankan, dia dipaksa, dikatakan masuk disini ketika seorang itu terlibat dalam sebuah pernikahan kemudian dianggap sang suami misalkan merasa memiliki istrinya kemudian memaksa sang istri untuk melayaninya misalkan itu masuk ke dalam bisa masuk dalam mana tadi ya nomor 7 atau kemudian apa namanya ketika kemudian seseorang dipaksa untuk melakukan kontrasepsi atau tidak boleh melakukan kontrasepsi nah itu juga juga masuk ke dalam item nomor 11 jadi disitu mengharuskan adanya tindakan yang terkategori kekerasan yang kekerasan itu sama dengan atau identik dengan tidak adanya persetujuan dari sang korban nah mereka kemudian melakukan analisa si para feminis yang kemudian juga diwakili oleh komeras perempuan ini kalau kita lihat ketika menyampaikan analisa penyebab maraknya atau tingginya angka ke kekerasan seksual ini tadi maka mereka mengatakan itu dikembalikan kepada adanya ketidaksetaraan gender sehingga karena disini ada gender yang lebih dimenangkan dalam pandangan mereka ada gender yang dimenangkan yang dianggap dominan yang lebih diuntungkan yaitu gender laki-laki membuat terjadi ketimpangan relasi ketimpangan relasi interaksinya itu asimetris relasinya itu antara satu yang mendominasi dan satu yang didominasi satu yang menguasai dan satu yang dikuasai satu kuat satu lemah ketimpangan kuasa inilah yang kemudian membuat akhirnya para perempuan itu jadi korban ketimpangan kuasa ini bisa karena penyebab ekonomi yang perempuan tidak bekerja atau mungkin dianggap gajinya lebih rendah ada ketergantungan pada suaminya lalu kemudian membuat sang suami menjadi bisa sewenang-wenang seperti itu atau kemudian karena dianggap perempuan itu adalah kodratnya sebagai seorang ibu dianggap tempatnya lebih baik banyak di rumah tidak boleh kemudian mengakses ke sektor publik terutama politik maka itu yang membuat akhirnya aturan-aturan yang muncul atau lahir mereka katakan bersifat patriarki atau kemudian tidak ramah kepada perempuan perempuan akhirnya jadi korban nah ketidaksetaraan gender ini itu kemudian mereka apa namanya sampaikan mereka tunjukkan mereka coba buktikan itu karena terjadinya itu karena adanya konstruksi budaya dan pemahaman agama jadi misalkan kenapa kok tadi dikatakan di jenis nomor berapa tadi ada perbudakan seksual ya itu definisinya itu kan ketika seseorang merasa istrinya atau pasangannya perempuan pasangannya itu adalah seperti adalah miliknya yang bisa dia apa-apakan sehingga kemudian dia bisa paksakan gitu ya dia bisa paksakan keinginannya misalkan harus melayaninya nah dalam hal ini ketika kemudian seorang istri meskipun dalam pernikahan ketika dia tidak ingin melayani suami tapi kemudian dipaksa itu bisa masuk dalam perbudakan seksual atau pemerkosaan meskipun pemerkosaan mereka nyebutnya pemerkosaan di dalam rumah tangga nah kenapa kok terjadi begitu mereka katakan itu gara-gara ada konsep agama yang mengatakan laki-laki itu pemimpin bagi perempuan ini kan ketahuan dia mau nyasar ke siapa ini agama mana kemudian apa namanya dia menjadikan sasaran tembak jadi ketidaksetaraan gender itu mereka katakan karena adanya pemahaman agama dan konstruksi budaya dan lebih spesifik yang sering kemudian mau dibikin implisit maupun eksplisit sebenarnya mereka sedang menjadikan Islam itu sebagai pihak yang tertuduh akan terjadinya segala persoalan tindak pidana kekerasan seksual tadi karena dia memiliki analisa penyebab itu seperti itu maka kemudian solusinya dia mengatakan adalah mengupayakan agar ketidaksetaraan gender tadi hilang dengan apa dengan pengarus utamaan gender yang berusaha mempromosikan kesetaraan gender laki perempuan itu setara bagaimana kemudian tidak ada pembagian yang itu karena pembagian tugas atau pembagian kewajiban atau hak karena perbedaan gender dia tidak mengatasi begitu yang kedua solusi lainnya adalah agar lebih membuat perempuan itu lebih berdaya supaya tidak terjadi ketimpangan relasi tadi tidak terjadi ketimpangan kekuasa kuasa tadi itu harus diberdayakan perempuan itu dan cara bagaimana pemberdayaan ekonomi maka kemudian kita bisa lihat banyak sekali kemudian program-program yang itu disebut atau masuk dalam bagian program pemberdayaan ekonomi perempuan penggelontoran apa namanya modal-modal UMKM itu lebih diberikan dan disalurkan melalui organisasi-organisasi perempuan untuk para ibu-ibu mama memang yang disasar itu mama para perempuan bukan untuk kepada para laki-laki kepada para perempuan yang itu dalam rangka untuk peningkatan kemampuan atau keberdayaan ekonomi dia sehingga dianggap dia nanti akan memiliki kuasa yang setara yang relasi yang setara termasuk juga misalkan dia mengatakan bahwa karena si perempuan tadi itu dinikahkan terlalu dini akhirnya dia tidak matang tidak matang akhirnya dia sangat rentan untuk kemudian dieksploitasi sangat rentan dia kemudian mengalami kekerasan maka dia menyasar kebijakan atau perundang-undangan yang berusaha membuat akhir usia pernikahan itu pernikahan dini itu tidak boleh ada tetapi dinaikkan dituakan dianggap itu adalah mewakili kematangan sehingga nanti tidak akan mengantarkan kepada sebuah kekerasan seksual termasuk sampai pada tataran karena yang dianggap sebagai penyebab ini adalah inspirasinya motivatornya itu adalah dari agama agama Islam maka kemudian sejalan dengan pengarus utamaan gender ini tadi akan juga diarus utamakan moderasi beragama karena disana nanti ada program yang namanya rekontekstualisasi fikih rekontekstualisasi fikih nanti ini sampai pada tataran kemudian yang tadinya mengatakan aborsi itu harum dilakukan misalkan maka menjadi aborsi itu pilihan bagian dari apa H.S kesehatan reproduksi ketika seorang itu orientasi dia punya orientasi seksual yang bukan kepada lawan jenis kepada sesama jenis ketika agama mengatakan homoseksual itu harum maka itu kemudian juga harus direkontekstualisasi lagi supaya kemudian mengatakan oh itu bagian dari sunatullah atau apa namanya sesuatu yang sesuatu yang fitrol sebenarnya tidak ada larangan dalam Islam misalkan sudah mulai ada kan itu seorang profesor dari kampus Islam yang mengatakan bahwa ketika di dalam sulat arum yang tentang pernikahan berpasangan itu tadi itu kan tidak disebut oleh Allah pasangan disitu harus lawan jenis dia katakan begitu apalagi kemudian ditambah dengan yang lain mengatakan yang penting kan yang paling mulia itu yang paling takwa bukan yang kemudian orientasi seksualnya kepada jenis nah ini namanya kontekstualisasi dan dia akan menggandeng orang-orang yang bisa menjalankan program ini jadi ini akan mereka lakukan dalam bentuk edukasi publik kalau edukasi publik itu misalkan kepada remaja kita kenal dengan kampanye kesehatan reproduksi kesehatan reproduksi yang memperkenalkan tentang ABCD konsep ABCD safe sex dan healthy sex seks sehat dan seks aman yang itu ujungnya adalah dengan penggunaan kondom dan itu harus diberikan sebuah jaminan kebebasan nah ini edukasi termasuk edukasi sampai pada penyiapan instrumen hukum nanti kita akan lihat ya termasuk ratifikasi konvensi internasional tentang anak-anak yang menjadikan apa namanya my body my authority badanku ini adalah wananku penuh sehingga saya mau pakai baju seperti apa tidak ada yang berhak untuk mengotak hati atau menurut saya pakai baju apa termasuk disini adalah untuk menolak misalkan peraturan agama yang mengatakan adanya aurot kewajiban untuk menutup aurot dan seterusnya juga kemudian yang sudah sudah dilakukan adalah mulai dari meratifikasi konvensi internasional kemudian dibuat undang-undang spesifik sebagaimana yang tadi dia inginkan tentang pelindungan anak disitu didefinisikan lagi yang dimaksud dengan anak itu apa apa namanya di bawah 19 tahun supaya apa supaya kalau kemudian ada pernikahan di bawah itu itu nanti terkategori sebagai pernikahan din dan dilarang padahal ketika jarak antara apa namanya ketika anak itu umur 19 tahun tadi itu sebenarnya kalau nanti dalam menangisah itu bukan anak dan dia sudah dewasa dia bahkan sudah berkembang penuh nalurnya termasuk nalurnya seksualnya dia bisa hamil bisa menghamili tapi tidak ada upaya untuk memberikan solusi terkait dengan hal di luar pernikahan dininya yang dilarang tadi melarang pernikahan dini tetapi pada saat yang sama pendidikan case pro yang disampaikan itu justru mengajarkan atau menyampaikan bahwa kesehatan reproduksi itu benar-benar adalah hak memutlak itu adalah kebebasan personalmu kamu mau ngesek sebelum nikah atau tidak kamu mau membuka auratmu atau tidak kamu kemudian nanti kalau hamil itu mau mengakhirinya atau tidak apakah kamu mau menggunakan kontrasepsi atau tidak dan seterusnya itu dijadikan sebagai kebebasan kebebasan atau hak asasi sehingga yang terjadi sebenarnya nanti apakah akan menjadi menjadi solusi kalau sekarang saya sampaikan tidak jadi termasuk juga karena dianggap tadi itu ada bapak-bapak suami-suami yang merasa sudah menapai istri lalu kemudian mudah turun tangan nah mereka kemudian mengajukan UU PKDRT yang kemudian menjadikan ada kekerasan di dalam rumah tangga yang itu dilakukan oleh baik suami atau istri mulai dari tataran verbal kekerasan verbal kalau kemudian seorang istri kemudian tidak bermak tidak mau melakukan satu yang diperintahkan oleh suami lalu kemudian keluar kalimat kalimat yang itu dianggap menyakiti istrinya dia bisa melaporkannya sebagai sebuah kekerasan dalam rumah tangga atau yang dulu yang beberapa waktu yang lalu ada gimana itu ibu yang suaminya adalah pemabuk ketika suaminya pemabuk dia ini si ibu ini ngomel-ngomel atau menyampaikan ketidakpuasan dengan situasi suaminya yang mabuk-mabuk tadi dan dia justru yang dilaporkan oleh suaminya dengan undang-undang PKDRT ini jadi itu kemudian sampai juga masuk ke ranah satuan pendidikan karena kemudian ternyata kekerasan seksual itu terjadi di pesantren di sekolah di kampus dan seterusnya tapi kalau kemudian kita cermati meskipun sudah demikian banyak apa namanya payung hukum yang sudah ditetapkan sudah diaplikasikan ditegakkan tapi yang terjadi justru tindak pidana kekerasan seksual ini terus terjadi ada data misalkan Kementerian PPPA itu sepanjang 2021 10.000 kasus kekerasan 7.000-nya perempuan anak juga 60%-nya itu kekerasan seksual lalu pelakunya ternyata ini tidak hanya di luar rumahnya tapi mulai kemudian didapati data itu banyak pelakunya itu justru adalah dari keluarga terdekatnya orang terdekatnya lalu yang lain misalkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021 dia berani mengatakan 1 dari 11 perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan ataupun selain pasangan nah kalau sampai 1 dari 11 ini berarti saya bisa mengklaim saya satunya itu ini angka ini seperti apa yang jelas dia mengatakan seperti itu dan sebenarnya tidak hanya para perempuan tapi juga anak anak ini juga bukan hanya perempuan tapi juga anak laki-laki kasus seperti yang di Sudharjo di satu pesantren itu ada sekolah Tafid gitu ya itu korbannya puluhan laki-laki semua anak laki-laki semua kemudian kementerian PPPA dengan BPS melakukan survei nasional pengalaman hidup anak remaja 2021 hasilnya hampir tidak berbeda pada anak itu kalau perempuan 3 dari 10 anak perempuan kalau laki-laki 2 dari 10 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual jadi ini apa namanya kalau kita lihat korbannya tidak hanya perempuan dan kalaupun kemudian anak jadi tadi misalnya contohnya rumah tangga orang dewasa tadi ada laki-laki juga kan yang kemudian dia mengaku mengalami kekerasan ada yang tadi kekerasan karena di Omeli itu masuk kekerasan dalam rumah tangga tadi atau kemudian dia mungkin memiliki postur tubuh yang lebih lebih lemah daripada suaminya ada misalnya pernah ada kejadian suami sakit stroke begitu ya yang itu kemudian oleh istrinya dia mengalami kekerasan kekerasan itu di kekerasan dalam rumah tangga dipukuli jadi ternyata kekerasan itu tidak hanya menimpa para perempuan tapi juga laki-laki kalau anak pun juga tidak hanya menimpa anak perempuan tapi juga anak laki-laki nah karena kemudian mereka merasa ini belum selesai kok gak selesai-selesai karena dia mengatakan ini masih belum belum apa namanya ada undang atau aturan yang ada itu belum ada yang berperspektif korban yang benar-benar membela korban begitu sehingga mereka tetap terus sejak tahun 2010-an itu memang mulai mengajukan yang namanya RUPKS itu yang kemudian hari ini bulan lalu ya itu sudah masuk menjadi inisiatif DPR berubah jadi RU tindak pidana kekerasan seksual tindak pidana kekerasan seksual yang di dalamnya kemarin sempat rame karena disitu ada memunculkan semua yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual itu semuanya mengatakan disitu kalau tidak ada konsen kalau tidak ada konsen kalau tidak ada persetujuan tanpa persetujuan begitu nah di tengah jalan ini masih alot belum 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 gul-gul juga ternyata ada yang menikung langsung mengesahkan permen untuk level pendidikan tinggi ancamannya tidak main-main kalau kampus menolak pelaksanaan ini maka dia diturunkan akreditasinya dihentikan pendanaan dari negara padahal akreditasi itu kebagi sebuah perguruan tinggi negeri itu mati-matian itu untuk mendapatkannya jadi memang kemudian dipaksakan untuk running disitu dan di tengah itu akan menjadi batu loncatan untuk memuluskan RUTPKS tadi nah pertanyaannya untuk masuk ke alur berikutnya benarkah berbagai macam problematika kerasan seksual itu karena ketimpangan gender atau relasi atau kuasa benarkah juga karena itu melaksanakan ajaran agama sebenarnya secara singkat saja kita bisa melihat ketidaktepatannya itu dari data yang atau fakta objektif yang ada kalau memang kemudian itu tadi dikatakan ketidaksetaraan gender laki lebih dominan daripada perempuan faktanya korban tidak hanya perempuan yang namanya para apa sekarang menjadi aktivis LGBT gitu ya atau dia seorang pelaku homoseks itu sangat sering dan mayoritas itu sebelumnya dia adalah korban dari tindak kekerasan seksual laki-laki laki-laki pelakunya laki-laki bagaimana dia menerangkan hal itu kalau begitu angka kejadian kalau kemudian memang sudah sudah dilakukan solusi sebagaimana hasil analisanya mestinya kan tepat kalau mestinya kalau memang solusinya apa analisanya tepat solusinya sudah sesuai dengan analisanya mestinya kan solutif ini harusnya turun atau berkurang lah ini ya tapi faktanya bukannya kemudian malah menurun tapi jumlahnya semakin tahun itu semakin tinggi kualitasnya juga semakin gak karu-karuan yang namanya incest yang kemudian tindak kekerasan seksual di kampus kemudian di tempat kerja di jalan di macam-macam di mana-mana semakin semakin banyak semakin tinggi kualitasnya bahkan terjadi terjadi juga di daerah-daerah yang indeks setaraannya tinggi sama-sama kerja perempuan dan laki-lakinya sama-sama berdaya secara ekonomi mereka juga dari level pendidikan yang juga sama menurut datanya misalkan kayak di Cedarjo itu termasuk indeks setarannya hampir 100% artinya sama-sama hampir setara ya tapi juga tinggi tindak-indak kekerasan seksualnya kemudian kalau kita lihat terjadinya tindak kekerasan seksual itu itu kan bukan semata-mata karena bukan semata-mata karena ada laki-laki yang merasa lebih dominan lebih kuat dari perempuan dan dia memaksakan kita bisa melihat ada kalanya ternyata ada pemicu sebelumnya begitu ada karena ketekanan ekonomi sehingga karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu adalah untuk marah perempuan mungkin menjadi TKW begitu ya keluar negeri keluar dari rumah ibunya di rumah itu kemudian hanya tinggal bapaknya dengan anaknya miskin rumahnya sempit apapun aktivitas yang sifatnya private itu kemudian terlihat di situ di situ menjadi sebuah pemicu terjadi ke tindak kekerasan atau kemudian ketika yang perempuan tadi itu kemudian pergi harus keluar ke bekerja karena tekanan ekonomi keluar negeri atau kemana yang mengharuskan dia bekerja mungkin malam hari atau jauh dari rumah tidak ada pelindungnya kemudian dia di tempat kerja dia mendapatkan tindak kekerasan yang lain mungkin dari atasannya karena dia merasa tertekan dia harus mempertahankan pekerjaannya diminta untuk mendampingi makan minum atau dan seterusnya itu kemudian terjadi bisa juga karena ketidakfahaman ketidakfahaman misalkan pernah kita menemukan ada ibu yang sekian tahun itu melakukan hubungan seksual dengan anak laki-lakinya dan ketika kemudian dia ditampilkan di tv dengan topengnya ditanya apakah ibu kemudian tidak merasa itu salah kenapa apanya yang salah kami tidak merugikan masyarakat ini kan dengan anak saya sendiri dan anaknya mau ini menunjukkan bahwa ada ketidakfahaman apakah kemudian bisa dikatakan disitu oh ini semata-mata relasi yang timpang soalnya itu ibunya sih lebih tua tentu tidak kalau sampai seperti itu berarti ada ketidak holistikan dalam memahami persoalan ada karena ketidakfahaman isi kepalanya pemahaman yang dia punya itu tidak cukup untuk menuntun dia memiliki memiliki sikap yang benar atau juga karena memang kemudian bombardir ini apa namanya konten pornografi porno aksi yang itu di depan mata dia sehari-hari mau tontonan secara virtual atau fakta realnya dia di lapang ketemu di jalan ketemu di kantor di mana-mana begitu ya yang itu kemudian membuat akhirnya naluri seksual itu terbangkitkan dan mengantarkan kepada tindak upaya untuk menuntut pemenuhan pemenuhan terhadapnya dan apakah itu karena penelaksanaan ajaran agama orang orang yang dia kemudian seorang bapak yang dia itu memakan anaknya apakah itu karena dia menerapkan menerapkan ajaran agamanya ya tentu tidak apalagi kalau kemudian mau lihat secara secara empirisnya kejadian tindak-bedaan kekerasan seksual ini pada negara-negara barat yang jelas-jelas dia adalah negara sekuler yang sama sekali tidak menjadikan agama itu sebagai sumber hukum dan pengaturan kebijakan negaranya itu angka tindak-bedaan kekerasan seksual ini tinggi dan sampai sekarang juga belum selesai mereka selesaikan dan kemudian kita copy-paste kebijakan yang mereka lakukan maka ini sudah saatnya kita mencari solusi yang sohi sohi sesungguhnya sohi bukan kita mengira itu benar itu solutif tapi ternyata tidak nah bagi kita yang seorang mu'min sebenarnya sangat mudah begitu ya kita itu tidak akan menjadi orang yang kebingungan harus kesasar-sasar dulu untuk menemukan apa sebenarnya solusi dari persoalan yang kita punya kenapa? karena kita sendiri itu sudah melakukan sebuah ikrar sebuah pengakuan bahwa kita itu beriman dan ketika kita itu beriman konsekuensi yang melekat pada keimanan kita kalau di dalam Anissa 65 itu dikatakan disitu Allah sampai bersumpah disitu menunjukkan bahwa kalimat sesudahnya itu memang sangat penting bahwa Allah menafikan menafikan keimanan kita hatta sampai sampai kita apa? satu sampai kita menjadikan Muhammad risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai hakim sebagai pemutus sebagai solusi atas segala persoalan yang terjadi di antara kita di dalam persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan itu konsekuensi pertama kalau ngaku iman jadi kembali merujuk kepada tuntunan rosul kepada syariah untuk kemudian menemukan solusinya yang kedua kemudian tidak terdapat pada diri mereka itu keberatan terhadap apa yang engkau putuskan Muhammad putuskan dan mereka menerima dengan sepenuh hati jadi kalau kita ngaku iman itu memang kita harus satu bertanya kepada Islam setiap kali kita punya masalah yang sedang kita jadi solusinya lalu yang kedua setelah kita temukan jawabannya dan ini di dalam banyak yang lain juga disampaikan kita diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara kita itu dengan bima anzal dan apa yang diturunkan oleh Allah nah apalagi kemudian kita juga tahu bahwa risalah Islam yang diturunkan untuk kita amalkan ini yang untuk kita aplikasikan dalam kehidupan ini itu sudah diturunkan Allah dalam bentuk sempurna jadi sudah disempurnakan Islam ini untuk kita sudah diridui Islam ini menjadi agama kita jadi dia sudah diturunkan oleh Allah sebagai penjelas untuk segala persoalan walaupun kita lihat bagaimana kesempurnaan Islam itu dia itu punya pengaturan yang sangat komplit tidak hanya bicara tentang keakhiratan interaksi kita dengan Allah masalah akidah atau bagaimana kita melakukan ibadah begitu ya dengan sangat detilnya dia menjelaskan tentang tata cara sholat tata cara wudhu hal yang membatalkan bagaimana syarat sahnya haji rukunnya puas itu seperti apa sangat detil sama detilnya dengan ketika dia menerangkan bagaimana seharusnya kita itu berpakaian memakan makanan minum menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tertentu sama detilnya dengan ketika dia kemudian menerangkan bagaimana negara itu seharusnya mendapatkan pemasukan dalam APBN-nya bagaimana dia mengatur kurikulum dalam sistem pendidikannya bagaimana dia mengatur sistem pergaulan di tengah masyarakatnya bagaimana sistem persansiannya bagaimana bukan luar negeri sama detilnya dan itu dimiliki oleh Islam maka kalau kemudian kita merujuk kembali kepada Islam itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar kita muslim itu konsumensi keimanan kita apalagi kemudian dia sudah sempurna dia berasal dari wahyu bukan hawa nafsu bukan karena bukan buatan manusia maka disitu bebas konflik kepentingan ini untuk mewakili kepentingannya siapa korban atau kapal laku perspektif siapa yang dipakai tidak ada disitu karena ini berasal dari wahyu dari sang pembuat manusia pencipta alam semesta dan kehidupan perspektif dan standarnya itu akan benar secara hakiki artinya apa ketika kemudian kita menghukumi misalkan ini termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau tidak ini perkosaan atau tidak ini perbudakan seksual atau tidak ketika kita menggunakan standar yang diberikan oleh Islam maka standar yang sama itu pula yang akan dipakai oleh Tuhan kita pencipta kita dan alam semesta untuk menghukumi bagaimana kita tadi menegakkan menegakkan keadilan tadi di dunia jadi kita tidak akan dicelek kita mengira disini kita mati-matian membelai dia ini bukan bukan pemerkosa ini ini hanya ini apa dilakukan suka sama suka yang satunya mengatakan ini korban karena dia dipaksa jadi ternyata ketika kemudian dibawa ke pengadilan Allah dihadapan Allah ternyata tidak sama yang kita kira itu adalah perkosaan ternyata itu adalah perzinahan dan seterusnya dia akan jadi sistem yang benar karena berasal dari yang maha benar maha benar pasti benarnya paling pas karena dia berasal dari yang menciptakan manusia dan kehidupan dan kalau kemudian kita terapkan tidak hanya akan menyelesaikan persoalan ketika di dunia ini tapi juga akan mengantarkan kita pada keriduan Allah sebaliknya kalau kita tidak mengambilnya maka akan kita dapatkan kehidupan yang sempit di akhirat kita juga akan mempertanggung jawabannya nah maka sekarang boleh masuk bagaimana sih selalu Islam terhadap hal ini yang pertama Islam memiliki pandangannya khas terkait dengan laki-laki dan perempuan dia memiliki pandangan yang yang sangat adil dan manusiawi yang tidak didapatkan itu di sistem yang lain ketika dia memandang perempuan dan laki-laki maka ada kesamaannya ada perbedaannya di antara keduanya laki maupun perempuan itu dia memiliki kesamaan bahwa dia sama-sama manusia jadi ada aspek dari aspek kemanusiaan yang laki-laki dan perempuan itu sama karena sama maka taklif atau beban hukum yang kemudian diberikan juga sama ketika misalkan seorang laki-laki diperintahkan sholat dan akan dihukum ketika tidak melakukan sholat hal yang sama juga berlaku untuk perempuan ketika yang laki-laki diperintahkan untuk menuntut ilmu ketika kemudian laki-laki diperintahkan untuk menjaga menghindari zina tidak mendekati zina haram untuk melakukan zina dan ketika dia tetap melakukan maka dia akan mendapatkan sanksi dan pandangan maka hal yang sama juga berlaku atas perempuan taklif hukumnya sama tapi ketika berbicara aspek kefeminitasannya yaitu hanya dimiliki perempuan dan aspek maskulinitas yang hanya dimiliki oleh laki-laki maka ini berbeda maka disebut memang di dalam islam itu disebut ada laki-laki ada perempuan kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki lalu kemudian darinya kami ciptakan pasangannya perempuan yang kemudian dari keduanya kami kembang biakan kan gitu kan ya berarti mau disebut ada laki-laki ada perempuan nama berbeda waktunya tinggal 5 menit lagi oh baik laki-laki laki-laki berbeda itu menunjukkan memang berbeda sehingga taklif buku yang berbeda tapi dalam islam itu berbedanya itu ada suatu hal yang wajar karena memang apa namanya mereka harus mereka berbeda dan harus bekerja sama untuk kemudian meraih kemaslahatan untuk kesemuanya begitu ya tetapi yang yang akan mengantarkan pada kemuliaan itu bukan karena misalkan yang jadi pemimpin itu pasti mulia daripada rakyat tidak dua-duanya bisa menjadi yang paling mulia kalau sama-sama bertakwa nah lalu yang pandangan yang lain lagi bahwa manusia itu punya potensi akal naluri dan just money naluri ini itu diantaranya adalah dia punya naluri seksual ada kekhasan pemahaman terhadap naluri ini akan membuat nanti pengaturannya juga berbeda naluri ini itu akan terbangkitkan oleh faktor dari eksternal bisa fakta langsung misalnya naluri seksual itu fakta aurotnya atau sesuatu yang sifatnya apa namanya erotis itu langsung di depan matanya dia atau pikiran yang dihadirkan jadi mungkin dia di kamar sendirian tetapi dihadirkan fakta itu dalam pikirannya sama itu sama akan bisa menjadi perangsang bangkitnya naluri ini tadi dan ketika naluri ini itu terbangkitkan dia akan gelisah meminta pemenuhan sampai dia berhasil mengendalikannya sampai tertidur lagi sebagai potensi atau dia memenuhinya nah pemenuhannya itu kalau dalam pandangan Islam itu adalah hanya dengan satu jalan yaitu dalam pernikahan lalu yang kedua pandangan terhadap relasi atau interaksi yang terjadi antara laki dan perempuan dalam Islam karena dia tadi itu dua makhluk yang berbeda dan sama-sama dibutuhkan untuk bekerjasama merealisi kemasrakatan masyarakat merupakan misi yang mereka harus bertemu tapi tetap ingat bahwa di antara keduanya itu satu sama lain bisa menjadi pemicu bangkitin lalu seksualnya sehingga yang yang diperlukan disini bukan gak boleh bertemu mereka itu tetapi mereka di di apa namanya diatur dengan aturan yang benar sehingga pertemuannya itu semata-mata untuk kerjasama kebaikan tanpa kemudian direpotkan dengan hal-hal yang bisa merusak merusak kerjasama kebaikan itu karena ada rangsangan-rangsangan seksual yang itu ada di ranah publik di tengah masyarakat berusaha dijaga betul bahwa interaksi yang bersifat seksual itu pandangan yang bersifat seksual itu tertarikan curhat-curhatan saling memutiri satu sama itu hanya ada dalam ranah privat yaitu lembaga pernikahan lalu yang ketiga dia punya mekanisme atau aturan pergaulan yang sangat rinci diperintahkan menutup aurot satu sisi sisi yang lain diperintahkan untuk wadul basor atau menudukan pandangan tidak diperbolehkan untuk melakukan tabaruj tidak dibolehkan melakukan kholwat atau mojok berdua tidak boleh yang namanya ikhtilat campur baur laki perempuan seperti yang ada di misalkan di klub-klub malam dan seterusnya itu tidak boleh mereka boleh bertemu untuk kepentingan dan sifatnya kemasalahan pendidikan kesehatan berbeda dengan ibadah tetapi tidak campur baur mereka bertemu sesuai dengan keperluannya itu lalu kembali ke infisol kembali kembali ke komunitas yang masing-masing adanya larangan mendekati aktivitas zina larangan melakukan aktivitas yang mendekati zina apapun itu sebelum terjadi zina itu kan banyak mukadimahnya gak mungkin zina itu ada di tengah jalan ada mojoknya ada gombal-gombalannya ada membuka urutnya dan seterusnya larangan melakukan hal yang membahayakan tembawa kerusakan pada masyarakat misalkan laki menyerupai perempuan perempuan menyerupai laki melakukan perbuatan yang mengeksploitasi feminitas maupun menaskulinitas jadi gigulu jadi jadi model yang apa namanya mengeksploitasi kecantikan dan seterusnya lalu yang kedelapan tidak boleh ada hal-hal yang bisa membangkitan lalu di sisi suatu di kehidupan umum lalu disitu ada apa hukum yang sangat detil tentang hukum pernikahan tentang kawama tentang perwalian tentang seputar hadir wajiban suami istri pergaulan yang makruf dan seterusnya yang berikutnya adalah bahwa selain hukum pergaulan yang tadi diterapkan itu juga diimbangi dengan penerapan hukum-hukum yang lain misalkan ekonomi yang mesejahterakan yang membuat negara itu tidak hanya mendapatkan pemasukan hanya dari utang dan pajak sistem politiknya juga begitu tidak kemudian yang bisa membayar yang naik ke sana sehingga kemudian sang pemilik bisnis prostitusi atau pornografi porno aksi itu yang kemudian menjadi aspirasi dalam penetapan undang-undangnya dan seterusnya termasuk peradilannya sangat menjerahkan hukumannya sehingga kita lihat itu tadi semua pilar penerapannya itu levelnya itu ada level individu ada level masyarakat ada level negara jadi bukan cuma disuruh apa tadi perempuan laki-laki yang disuruh menundukkan pandangan seperti kata para feminis ini karena otakmu bukan bajuku tidak begitu tetapi ada level individu itu kontrolnya berasal dari ketakwaan yang dia punya masyarakat itu kemudian karena dorongan iman yang sama dia berusaha menjaga masyarakat itu supaya tidak rusak ada kontrol sosial ada amal-amal negara itu penerap sistem yang ada termasuk sistem medianya sistem pendidikannya yang akan menyiapkan calon bapak-calon ibu supaya mengerti bagaimana pergaulan dalam keluarga sampai persangsiannya pengambilan hukum untuk diterapkan di tengah masyarakat itu pun karena sandaran iman sandaran takwa sama seperti kalau tadi ada saya gambarkan pohon keperibadian pada seseorang yang ujungnya benihnya akarnya itu adalah akidah pemahaman dia terhadap kehidupan ini hakikatnya dia siapa untuk apa dia hidup mau kemana setelah ini maka peradaban pun kehidupan peradaban kehidupan pun itu pohonnya juga dasar atau apa namanya akarnya itu juga akidah sehingga kemudian kalau akidah itu akidah yang benar dalam menjawab siapa kita untuk apa kita hidup mau kemana setelah mati nanti akan mengantarkan munculnya sistem ekonominya benar sistem pergaulannya benar sistem politiknya benar dan seterusnya jadi kalau saya ingin menutup dalam diskusi malam ini adalah sudah saatnya kita itu kembali kepada Islam karena solusi Islam itu itulah yang sebenarnya solusi yang kita cari dan kita butuhkan begitu dia yang akan bisa menyelesaikan persoalan kehidupan manusia itu dengan tuntas karena faktanya dia memang agama sekaligus ideologi gitu dia memang memiliki pengaturan yang rinci tentang akhirat tetapi tentang pengaturan kehidupan dunia juga sangat rincinya maka sebenarnya yang kemudian takut dengan hukuman zina hukuman potong tangan yang pernah diciterakan sebagai sesuatu yang itu kayaknya barbar ya ya bisa jadi mungkin karena mereka memang para pelaku maksiat itu padahal sebenarnya pada saat yang sama ada banyak jiwa ada banyak ada banyak kehormatan-kehormatan yang akan terpelihara dengan penerapan sistem Islam yang sempurna tadi saya kira mungkin itu saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan lebih lanjut saya izin pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum